Oke selamat datang di SPBotfarm Hari ini hari Jumat 21 Oktober 2022 Oke kembali lagi Kita malam ini Kita cek-cek dulu, katanya tadi Sempat di cek Udah nelor, cuman belum dikandling Kita kandling, ini ada kabar Bagus juga, biola lutino mata merahnya Udah bertelur cuy, cuman gue gak tau Apakah fertil apa enggak Terus yang di atas itu nanti ada kejutan Kejutannya apa, tonton terus Oke, kita ke Kandang yang pertama Ini ada Lutino mata hitam, sama Biola lutino retina merah Kita lihat telurnya ada berapa Oke ada 4 cuy Kita coba Candling Nanti apakah telurnya fertil atau enggak Tapi sebelumnya kita akan keluarin dulu burungnya Biar dia bisa Kita bisa leluasa untuk ngecek Si telurnya tadi ya Oke Gue mau usir dulu si burungnya untuk keluar gelodok Oke cuy Burungnya udah di luar Jadi kita lebih leluasa buat ngecek burung ini Kita coba Nah Kelihatan ya Fertil ya Tuh Ada urat-urat Ada urat-urat merahnya Kita cek lagi Ini juga ada urat-urat merahnya nih Oke Kelihatan ya Tuh Oke Dua Nah ini yang ketiga enggak ada Polos Ini yang keempat Terlup Itu ya Kelihatan ya Polos Ini berarti Zong Atau nanti kita tunggu aja Seminggu ke depan lagi Mudah-mudahan jadi Veptil Kalau ini jelas tuh Kelihatan banget cuy Oke Kelihatan ya Ini juga Tuh Urat-uratnya Jadi Ini kita dapat dua poin Kalau misalkan nanti ini bisa menetas Bakal bagus Oke Itu aja dulu Ini perkembangannya Jadi Dapat dua dari empat telur Ya Kita tutup lagi Oke Terima kasih Sip Ini dari si Kandang pertama Terus kita lanjut ke kandang kedua Oke kita lihat ya Udah dua cuy Udah dua cuy Keren 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 Ini baru keren Akhirnya setelah sekian lama cuy Biola lutinum mata merahnya sudah Bertelur Terus sudah Sudah ke pantau kawin Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan sepasang Nah ini Nanti Burungnya kita suruh keluar lagi dulu Sama kayak tadi Terus kita Candling Ya Kita akan cek Apakah sudah Veptil apa enggak Ini kayaknya baru banget Mungkin baru semingguannya So ya Cakep sekali Biola lutinum mata merah Tembus ke ekor Nah itu dia Oke Kita coba yuk Kita coba Untuk Candling Tapi kita akan keluarin dulu burungnya Nah ini Vira lutinoknya udah di luar Kita akan cek Aja langsung Apakah Veptil apa enggak Ya walaupun Apa ya Gue Belum terlalu optimis Kan ini Telur yang pertama Tuh ya Ini yang pertama Masih kosong guys Belum ada tanda-tanda Uratnya juga Ini telur yang kedua Tuh ya Masih polos banget Belum kelihatan ya Nah ini Jadi belum ada Tanda-tanda Veptil Ya nanti Sambil kita tunggu lagi Dan berharap Akan ada telur yang vertil Gak apa-apa Gini aja udah seneng banget ya Cuy Apalagi nanti bisa netes Bisa panin Wah gokil sih Seru 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 Itu ya Oke kita tutup lagi Biar dia bisa Masuk lagi Kedalam Dan ngeremin lagi Terus bisa bertambah lagi telurnya Ya target gak usah banyak Banyak deh 4-5 telur aja Oke Nah ini Oke Lanjut ke Kandang yang lain Oke Ini ada Rutino mata hitam Indukannya Itu adalah Pasco Kemarin Ada 4 telur Netes 1 Cuman Tiga-tiganya Telurnya Sisanya Zong Cuman Netes 1 Kondisinya Mungkin Sudah Besar Seharusnya Oke Kita langsung Intip aja Nah tuh Cuy Coba Aneh gak tuh Ini padahal telurnya Gak gue Sistem babuan Ya kan Ini jadinya Albino Cuy Kakinya tuh Bersih banget Tuh Albino mata hitam Ya kan Kok bisa ya Bingung gue ini Padahal Mak bapaknya Itu Lutino Semu Apa Aruh merah Gitu loh Tuh Kan Berarti Disini Apa ya Ada gen Mata merah Karena Pertama Waktu itu Pernah dapat Mata merah Dan ini Keluar Akhirnya putih Setelah Berapa tahun nih 2-3 tahun Kali Aneh gak sih Lo Gue Surprise aja Gitu Masih bisa Keluar Begini Kecu ya Aduh Aduh Gak mau jadi Albino mata hitam Keluarnya Tapi gak apa-apalah Jadi Kejutan ini Kadang-kadang Seninya Seninya Biara Lovebird tuh Gini Kita udah Prediksi Kita udah Kita udah Tentuin Kita mau Menghasilkan Anakan Apa Gitu ya Terus kita Setting Ring Eh Suaranya Malah Begini Kan Kadang-kadang Menyenangkan Akan lebih Menyenangkan lagi Kalau ini Albino Mata merah Aduh Kocak Kocak Yaudahlah Ini ada Dapat satu Kita gak pasang ring Karena ring gue habis Gue belum Gue belum Order lagi Oke Kita tutup lagi Kita balikin lagi Nih Dia Menyukkan Coba Coba Gimana Ceritanya Coba Jadi Albino Mata Hitam Cok Oke Kita balikin Dulu Oke Lanjut Ini ada Lutino Mata Merah Lutino Mata Merah Yang Kemarin Menghasilkan Dua Mata Merah Terakhir Gue cek Telur ada Empat Satu Tapi Kepecah Itu dia Sisa Tiga Telurnya Ini Tiga-tiga Telurnya Tadi udah Gue cek Gue kain link Vertil semua PR Nya Dari kandang Ini adalah Nanti kita Tambahin Serabut Sarang Dulu Seperti yang Kemarin Biar Nanti Gak ada Kotoran Gak ada Semut Mudah-mudahan Aman lagi Jadi nanti Kita akan Tambahin Di ujung Sana Oke Udah Biar tidur Lagi dulu Ya Tuh Aman Si Itu Vertil semua Dan ini Nantinya Mau dibawa Ke rumah Bokap Biar nanti Jadi Peliharaannya Bokap Oke Kita tutup Mana nih Nyangkut Oke Ini ada Anakan Baby Baby Nah ini Semua Produksi Sendiri Akhirnya Gua punya Albino Mata Merah Dan Rencananya Albino Mata Merah Itu Akan Gua Jodohin Sama Lutino Mata Merah Sedangkan Yang Passput Mata Hitam Itu Nanti Kita Akan Pasarkan Aja Nah Ini Rencananya Albino Mata Merah Sama Lutino Kita Akan Bawa Juga Ketempat Bokap Jadi Nanti Akan Di 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 Plihara Disana Jadi Bokap Bokas Mata Merah Semua Biar Semangat Besok Besok Kita Ketemu Bokap Biar Bokap 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 Oke Lanjut Kandang Selanjutnya Lanjut Ada Lutino Mata Merah Jantannya Lutino Mata Hitam Ini Indukan Penyumbang Produksi Terbanyak Rata Rata 4 5 6 Bahkan Kita Lihat Telurnya Udah Ada Belum Alhamdulillah Telurnya Udah Ada Berapa Tuh Ini Yang Kelihatan 25 Ini Kita Keluarkan Dulu Indukannya Kita Minta Dia Keluar Terus Nanti Kita Kandling Lagi Tadi Oke Kita Keluarkan Dulu Ini Betinanya Masih Terlihat Gendul Gendul Telur Kayaknya Masih Mau Apa Ya Telur Ini Betinanya Ini Kayaknya Masih Gendul Telur Kayaknya Masih Bisa Produksi Lagi Oke Jadi Ini 3 Per 5 Dari Telur Ini Fertil Jadi Yang Fertil Yang Kanan 2 Sama Yang Ini Jadi 3 Fertil Yang Mudah Mudah Bisa Nolos Seleksi Alam Oke Nanti Kemungkinan Gue Akan Tuker Dengan Yang Disana Itu Nah Itu Dia Oke Ini Sudah Gue Tuker Jadi Dua Yang Mata Merah Ya Biasa Disebut Babuan Nanti Kita Tunggu Aja Apakah Berhasil Atau Enggak Ya Harusnya Dua Pokoknya Mata Merah Kita Kembali Lagi Nah Ini Ada Si Penghasil Albino Kita Cek Apakah Sudah Bertelur Atau Belum Ajib Udah Nelur Lagi Cuy Produksi Sangat Lancar Cuy Cuman Ini Kayaknya Baru Baru Banget Telurnya Jadi Gak Kita Candling Percuma Juga Karena Pasti Bakal Belum Ada Tanda Tandanya Nanti Minggu Depan Kita Akan Cek Candling Lagi Yang Pasti Produksinya Lancar Ya Tuh Ajib Senang Kan Loh Kalau Ngelat Kayak Gini Inilah Serunya Bternak Lovebird Murah Biarin Yang Penting Hobi Tetap Berjalan Guys Oke Sip Mungkin Itu Dulu Untuk Konten Kali Ini Terima Terima Banyak Yang Sudah SPBotFarm 1000 Subscribe Lebih Dan Mudah Mudah Kita Bisa Terus Memberikan Konten Konten Yang Menarik Oke Kita Tunggu Update Seminggu Kemudian Oke Dadah